Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat wajibanjar ini satu lagi CPO saya mau saya hidupkan tadi setelah itu gagal dihidupkan dan sudah dicoba ganti power supply yang ini kita coba hidupkan lagi sudah lama juga tidak dihidupkan coba kita cek sudah dicolok listrik keyboard mouse monitor sudah kita akan hidupkan apa yang terjadi oke dia hidup berputar tuh nyala BIOSnya oke press dah oke tidak usah ya tekan F1 nah ini dia keluar keluar tulisan window tidak ditemukan katanya tadi ya di awal dan coba kita tunggu apa yang terjadi nah tadi dia berkedip-kedip disini nah sahabat ini window nya rusak berarti ya window nya yang rusak tiba kita klik normal apakah dia bisa hidup kembali lagi ke BIOS di ARIS 4 lagi dan tertulis disini ada masalah di ARDIS itu lagi yang keluar tulisan coba kita coba kita repair kita tunggu setelah kita tunggu dia repair malah CPU nya teg mati kita hidupkan lagi kembali ke BIOS keluar lagi ya sudah blok balik dua kali sudah kita repair repair dia mati berarti yang lemah ini sahabatnya bagian mainboard kalau tidak mainboard RAM kalau tidak RAM harddisk nya yang sudah banyak bad signal nah sahabat saya copot ini harddisk yang disini tadi yang bermasalah di power supply saya pasang kesini apakah bisa hidup ini window nya bagus apakah bisa cocok di mainboard yang satu ini kita coba saja ya tidak ada salahnya untuk mencoba nah kita gitu kan aja dan kita hidupkan lagi coba oke kita lihat apakah harddisk nya di sana bisa terbaca apa tidak isinya tadi window 8 ini dia hidup window nah tapi dia restart restart lagi sahabat sama menggunakan harddisk yang tadi nah dia restart terus berarti yang masalah bukan harddisk nya oke oke ya nah ini kan sudah jadinya kan ini air pair window nya jadinya karena dia mati-mati mendadak nah jangan dipaksakan lagi ini sahabat rusak harddisk kita berarti permasalahannya ada di mainboard atau ram dia mati-mati sendiri atau mainboard nya ada elko yang bengkap coba kita cek ini kita copot dulu sayang ini harddisk ya berarti harddisk ini dua-duanya bagus yang ini bagus yang ini juga bagus sebenarnya window nya nah kita copot listriknya aja kita cek lagi pasti ada yang bengkak ini elko nya nah ini elko lama ya sahabat jadi kalau bengkak ketahuan ini dia bengkak satu itu pecah ya bukan bengkak ini pecah nih yang ini ini bagus yang lain bagus satu bengkak banyak bengkak sahabat ini dia bengkak juga nih disini disini nah ternyata mainboard nya banyak elko yang bengkak nah inilah permasalahannya jadi listrik tidak stabil oke jangan dipaksakan harus kita perbaiki dulu elko elko ini soalnya ini mainboard lama terima kasih sahabat wajib banjar semoga ini menginspirasi buat anda yang suka atau hobi otak atik cpu komputer terima kasih salam jumpa di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati